ini benar-benar tidak lengket sama sekali ya empuk kenyal ya pakai pakaian apa namanya pakai tangot dunia misinya dalamnya dalamnya benar-benar sudah pas ini Oh cuba Eda masukkan sini Halo assalamualaikum kembali lagi sama Mbak Muti apa kabar semuanya hari ini Mbak Muti mau bikin makanan tradisional ya ini kalau di jairan Mbak Muti sana di kampung Mbak Muti namanya Bugis berhukum Mbak Muti ini ada di jairan Jawa Magyoti dinamakan mendut yang kali tipe ada lagunya mendut yang mendut yang gitu ah ayo ikuti Mbak Muti bikin mendut ya ini semua bahannya ya ini ada tepung ketan ini setengah kilo tepung ketan tepung ketannya ini Mbak Muti pakai tepung ketan beras diselepin ya bukan tepung ketan Rose Band karena kemarin tuh kan dikasih tepung ketan sama dibawain tepung ketan sama besan banyak ada anak dua kiluan tepung ya udah tak bikin apa kelepon dah dibikin aku lainnya ya ini masih turah sisa ayat emang emang mau tak manfaatnya dibikin mendut itu tadi ini ada kelapa parut yang sudah dikupasin buat ada lemanya buat tenten-enten namanya ya dan ini ada juga santan ini mungkin bukan Anu buat ngadonin tepungnya nanti ini ada gula ada air ada panili dan ini pertama yang Mbak Muti bikin mau buat tentennya dulu sahabat cepat Bauti mari bikin tenten-entennya dulu kita bikin tentennya ya kita kasih air sedikit aja buat supaya gulanya ancur ini Mbak Mbak Muti bikin tentennya pakai gula pasir gula dibikin putih aja soalnya galenya udah tak kasih warna hijau 1-2-3-2-3-2 ini sudah agak selalu-larut udah agaknya setahun menit ini kita baru masukkan kelapanya diatur sampai cukup kita masukkan pandangnya jangan lupa kita masukkan sedikit garam supaya gurih masukkan family juga yang buat enten-entennya sahabat bauti perlu di apa namanya kasih tahu ya kelapanya yang masih muda yang enggak tua enggak muda yang sederhana seperti buat untuk ngurap gitu ya nanti kalau ketuaan jadinya enten-entennya persah rasanya nah seperti ini juga enggak papa kita masukkan kelapanya boleh pakai gula merah kalau suatu sesuai selera ya selera pakai gula merah bisa pakai putih juga bisa buat sampai tanak setelah sudah mau sudah mau diangkat ya Mbak Uti tambahkan sesuatu sendok tepung ketang supaya apa supaya intennya pulen ketika dulu kalau sudah sampai jumpa ini sudah cukup setelah ini orang nanti sudah selesai maksudnya seperti ini ya ini matikan sekarang sudah selesai entennya Mbak Uti lanjut repus santennya santennya ambil yang kental aja ya ini juga dikasih garam secukupnya sama daun pandan supaya lebih wangi kita aduk terus supaya tidak santennya pecah kita aduk terus ya sekitar dilebus ada apa namanya 10 menit lah setelah mendidih setelah mendidih juga kita aduk terus dan lebih tanak ya sebenernya ya nanti lebih tanak kalau kita kebus lagi sih kalau mendutupan harus pakai air yang hangat-hangat nggak bisa langsung ya bisa juga pakai air dingin itu semua terserah selera selera kita kalau Mbak Uti seperti ini tapi karena mendut itu dibikinnya kenapa kan biasanya kalau tempat orang ajatan selamat tempat nggak bisa didadak bikin ini sore itu udah bisa santennya itu dilebus dulu ada juga yang mendadak kalau seperti ini sama seperti mau bikin lempar kalau cuman kalau lempar itu lebih lebih berminyak berminyak keluar minyak gitu apanya sayang apanya sayang gunting ngarep dingguan baik guntingi godong di orangnya pasaran ini kan ini nggak pecah masalah sudah diaduk dari tadinya kita gomopin dulu sudah matikan tuh tuh ini mau itu undi-undi ya itu dicomotin gitu aja isinya banyak bentuk cendung apa namanya banyak isinya santannya sudah agak dingin dah hangat-hangat buku ya kita masukkan tepungnya iya diambil sedikit demi sedikit iya 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 apa dek iya 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 mau ambil apa iya belum sayang yang itu bawa sini kalau gitu yang hitam mbak sini tukeran iya 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 selamat menikmati itu bauti kasih warna apa rasa koko pandan pasta pandan seperti ini sahabat bauti nanti yang penting sudah bisa dipulung seperti ini ya terus kita masukkan ini entennya kalau sudah seperti ini dan bisa dipulung seperti ini ini sudah cukup dan biasanya itu ya nanti kalau kita tinggal gulungin seperti ini kan yang lain biasanya keras lagi kakak kaku gitu ya kita reketin lagi supaya memes lagi ya setelah itu kita masukkan inten-intennya lakukan sampai selesai bye bye selamat menikmati 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 ini minyak ya sedikit tak campur santannya tadi turah sedikit tuh seperti ini supaya tidak lengket nanti untuk ngolesin daunnya kalau mau dibungkus ambil kendalnya aja seperti ini ya bisa terlalu pingin yang bentuknya lencip seperti ini bukusnya nih dalam seperti ini semua permukaannya harus dikasih santan sama minyak tadi itu ya apa minyak aja nggak papa atau santan yang kental juga nggak papa kita masukkan seperti ini ini tutup sini 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 lainnya seperti ini kita potong guntingnya sih ngelantik di bawah putubu terus kita masukkan ke dalam sini seperti ini rapih kan jangan main air ya coba Eda Oh coba Eda setelah selesai bungkusnya langsung bautik kukus selama 15 menit ya 15 menit aja biasa dandangnya sudah rewet nih sudah 15 menit Bismillahirrahmanirrahim ini daunnya ada kecah jadi merepek mateng sahabat bauti waktunya diangkat matikan dulu diangkat dulu supaya agak apa nama asapnya hilang dulu menti akal hai 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 kita membantu imposed jadi setelah kan yang ya jadi begitu yang 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 kamu yang itu yang Alhamdulillah bikin menitnya sudah mateng sekarang mau tak cicipi Alhamdulillah tidak lengket ya kalau kita kasih minyak Bismillah 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 Hmm, manisnya Kenyalnya, gunyinya Kurita 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 Hmm Lati manis Gak lakakak Gak cek kan, suitingin Hmm, suitingin Gak cek, gak cek Gak cek, gak cek Uuuuuh Gak cek Masuk, masuk Lewat sana, lewat situ Urak, urus Ura, urus Ura, urus Bener-bener Tidak lengket sama sekali ya Empu, kenyal ya pakai tangot isinya dalamnya dalamnya benar-benar sudah pas ini ya saya beli ini iya beginilah beginilah cara bikin apa namanya terima kasih yang sudah mengikuti Mbak Uti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba sampai jumpa di video berikutnya dadah